Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tip Rasulullah, cara mudah menjadi kaya Anda dalam kesusahan karena beban hidup yang cukup berat Ekonomi Anda sedang dalam posisi terendah Singkat kata, hidup Anda sedang dalam kefakirah Sebagai muslim dan mu'min yang memiliki sandaran hidup kepada Allah SWT Dan pegangan hidup pada ajaran Rasulullah SAW Tak perlu risau dan galau Sejak jauh-jauh hari, Rasulullah SAW telah memberikan tips mujarab Untuk mengatasi kesulitan hidup yang demikian Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe Agar tidak ketinggalan info-info islami selanjutnya Suatu ketika, seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW Kepadanya, sahabat itu mengeluhkan perihal kefakirannya Dan kesulitan hidup yang dihadapinya Kiranya, dengan mengadukan permasalahan kepada Rasulullah SAW Dia berharap akan mendapat jalan keluar Agar ekonomi keluarganya dapat lebih baik di kemudian hari Mendengar aduan seperti itu Rasulullah SAW Lalu, menyarankan kepada sahabatnya Untuk melakukan suatu amalan Ketika engkau masuk ke dalam rumah Ucapkanlah salam Bila di dalamnya ada orang Bila tidak ada Maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri Setelah itu Bacalah surat Al-Ihlas satu kali Mendapat amalan demikian Sahabat ini melakukan dengan penuh semangat Setiap kali ia memasuki rumahnya Ia beruluk salam Selalu membaca surat Al-Ihlas satu kali Demikian ia lakukan terus menerus Pada akhirnya Allah melimpahkan banyak harta kepadanya Sahabat itu kini terbebas dari kefakiran Keluarganya kini hidup dalam gemilang harta Begitu banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT Tidak hanya keluarganya Tetangganya di sekitar rumahnya Juga ikut menikmati kelebihannya Kisah di atas ditulis oleh para ulama Dalam berbagai kitabnya Di antaranya oleh Syekh Nawawi Banten Dalam kitab tafsir Marah Labid Atau lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Munir Dalam penafsirannya Surat Al-Ihlas Syekh Nawawi Menuturkan kisah tersebut sebagai berikut Dari Sal bin Saat Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan mengadu kepadanya Perihal kefakirannya Rasulullah bersabda Bila engkau memasuki rumahmu Ucapkanlah salam Bila di dalamnya ada seseorang Bila tidak ada seseorang di dalamnya Maka bersalamlah untuk dirimu Dan bacalah surat Lelaki itu mengamalkannya Allah melimpahkan kepadanya Rizki Hingga Meluber kepada para tetangganya Ucapan salam kepada penghuni rumah Sudah maklum Setiap muslim pasti bisa mengucapkannya Lalu bagaimana mengucapkan salam Kepada diri sendiri Saat penghuni rumah sedang tidak ada Apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten Dalam penafsiran ayat ke-61 Surat An-Nur Menjadi jawabannya Dalam kitab tersebut Ia menuturkan ajaran dari Ibnu Abbas dan Kotadah Sebagai berikut Ibnu Abbas berkata Bila tak ada siapapun Di dalam rumah Maka ucapkanlah Assalamualaina Mingkibali Rabbina Yang artinya Keselamatan bagi kami Dari Tuhan kami Lalu Kotadah berkata Bila engkau memasuki rumahmu Maka ucapkanlah salam Kepada keluargamu Mereka lebih berhak Mendapatkan salam Daripada orang lain Yang engkau salami Bila engkau memasuki Sebuah rumah Yang tidak ada seorang pun Di dalamnya Ucapkanlah Assalamualaina Wa ala ibadillahi solehin Yang artinya Keselamatan bagiku Dan bagi hamba-hamba Allah Yang soleh Dari keterangan di atas Kita dapat menyimpulkan Bahwa kita bisa Mengucapkan salam Bagi diri sendiri Salah satunya Dengan kalimat Assalamualaina Min kibali Rabbina Atau Assalamualaina Wa ala ibadillahi solehin Kami berharap Semoga Allah Memberikan Kekuatan kepada kita Untuk menjalankan Amalan ini Dengan istiqamah Semoga Allah Membukakan Pintu rahmatnya Untuk kita semua Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh